Kaum Yahudi telah diberikan 3 hal yang dijanjikan Allah SWT Janji ini adalah suatu hal yang pasti 2 janji ini sudah terjadi, tinggal 1 janji yang tunggu waktu Semua sudah tertulis di dalam Al-Quran Apa saja janji itu? Assalamualaikum teman-teman Doyen Cerita Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia dengerin Doyen Cerita Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan Tuliskan hajat kalian di kolom komentar Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud Di video kali ini, kita bakal bahas tentang 3 janji Allah kepada kaum Yahudi Nah, kaum Yahudi ini biasa juga disebut dengan Bani Israel Dalam sebuah sejarah, kata Israel ini berasal dari Nabi Yaakob alaih salam Nabi Yaakob mendapatkan julukan Israel yang artinya kekasih Allah Nah, dari situlah awal mula Bani Israel Dan julukan Israel inilah yang membuat bangsa Yahudi merasa derajatnya lebih tinggi Daripada bangsa-bangsa lainnya Selain itu, bangsa Yahudi ini juga dikenal memiliki sifat yang suka membangkang Bahkan dengan tidak segan membuat syariat di luar ajaran Nabi Pelakuan bangsa Yahudi yang juga sering menghina dan meremehkan bangsa lain Bahkan sudah dicatatkan di dalam kitab suci Al-Quran Setidaknya, ada 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi Dan kapankah kebangkitan muslim yang dijajah Yahudi Simak dan tonton video ini sampai akhir Janji pertama Allah kepada kaum Yahudi Berbicara tentang bangsa Yahudi Membuat ingatan kita tertuju Kepada tingkah lakunya yang suka meremehkan bangsa lain Sikap yang paling menonjol dari bangsa Yahudi Adalah pembangkang dan suka membuat kerusakan di muka bumi Kelakuan bangsa Yahudi ini ternyata bukan segedar kebetulan Sebab Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi ini Allah SWT berfirman Dan kami tetapkan Bani Israel dalam kitab itu Kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dua kali Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar Quran Surat Al-Isra ayat 4 Ayat ini turun di Mekah Jauh sebelum kaum muslimin mempunyai kekuatan di Madinah Dalam catatan sejarah Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran-kehancuran sebelum kedatangan Islam Keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babylonia dan Roma Hal ini terjadi sebelum Islam datang Kehancuran bangsa Yahudi ini disebabkan karena kesombongan mereka Dan kedurhakaan mereka yang selalu membuat kerusakan di mana-mana Banyak sekali catatan sejarah kelam kehancuran bangsa Yahudi ini Saat kaum Yahudi melakukan kerusakan pertama, ayat yang kita sebutkan tadi turun Bangsa Yahudi mengalami kehancuran pertama ketika kerajaan Israel dihancurkan oleh Ashur pada tahun 722 sebelum Masehi Dan kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi Mereka diasingkan dan tersebar ke berbagai penjuru dunia Gak hanya itu, saat itu kaum Yahudi melakukan pengkhianatan di Madinah Pada masa Nabi Muhammad SAW, beberapa suku Yahudi di Madinah mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin Mereka bersekongkol dengan musuh-musuh Islam dalam perang kondak yang menyebabkan ketegangan dan konflik di Madinah Hingga akhirnya, kemudian datanglah hamba-hamba Allah SWT untuk menghancurkan kaum Yahudi ini Mereka diusir sampai bercerai-berai di seluruh penjuru dunia Hal ini telah tertulis di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah Maka Allah mendatakan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka Sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang yang beriman Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan Quran Surat Al-Hasir ayat 2 Saat kepemimpinan Umar bin Kotob, seluruh kaum Yahudi diusir dari tanah Palestina dan negeri Syam Mereka semua hancur dan tidak lagi membuat kerusakan Kehancuran bangsa Yahudi pertama kali ini mengakibatkan koloni-koloni mereka tersebar di seluruh penjuru dunia Sebelum lanjut ke janji Allah kepada kaum Yahudi berikutnya Alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua Kebangkitan Sementara Kaum Yahudi Selanjutnya, janji kedua Allah SWT kepada kaum Yahudi adalah kebangkitan dan kejayaan mereka Setelah mengalami kehancuran dan percerai berai, Allah SWT menjanjikan hari kebangkitan serta kejayaan kembali bagi kaum Yahudi Allah SWT memberikan kesempatan kepada kaum Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang telah mengusir mereka dahulu Bangsa Yahudi telah berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki negeri-negeri Syams Hal ini telah tertulis di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali Dan kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak keturunan Dan kami jadikan kamu kelompok yang besar Quran Surat Al-Isra ayat 6 Janji kedua Allah SWT ini sudah terpenuhi Maha benar Allah dengan segala firmannya Buktinya, kemajuan ekonomi dan politik kaum Yahudi sangat luar biasa Kaum Yahudi dari segala penjuru dunia kembali ke negeri-negeri Syams tanpa bisa dicegah kaum muslimin Bangsa Yahudi berhasil menguasai wilayah Syams Namun, mereka kembali menyembungkan diri dan kembali membuat kerusakan di muka bumi Kebangkitan modern pada abad ke-20, bangsa Yahudi mengalami kebangkitan besar Dengan berdirinya negara Israel pada tahun 1948 Ini dianggap oleh banyak orang sebagai pemenuhan janji Allah tentang kebangkitan bangsa Yahudi Meskipun masih banyak tantangan dan konflik, bangsa Yahudi terus berusaha membangun dan mempertahankan negara mereka Nyaris seluruh kekuatan militer negara barat mendukung Yahudi Tapi, janji kedua yang sudah terjadi itu tidak akan lama sebab janji yang ketiga akan dibayar Dua janji Allah yang tertulis dalam Al-Quran ini sudah terjadi Terus, apa dan kapan janji yang ketiga itu akan terjadi? Kehancuran Kembali Bangsa Yahudi Derita masyarakat Palestina akan penjajahan Israel membuat sedih seluruh umat muslim di penjuru dunia Kekejian yang dilakukan Israel hanya akan mempercepat datangnya kehancuran, siksaan dan hukuman yang dijanjikan Allah SWT Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Jika kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu Dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama Dan untuk membinasakan sehabis-habisannya apa saja yang mereka kuasai Quran Surat Al-Isra ayat 7 Dari ayat ini, orang-orang Yahudi akan merasakan kembali kehancuran mereka seperti janji pertama Allah SWT Mengenai hal ini, Allah SWT memberitahukan kepada kaum muslimin untuk kembali memasuki Masjidil Aqsa Hal ini sebagaimana di masa Umar bin Kotob yang menaklukan Palestina Dalam kitab Taurat, Allah SWT telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati yaitu Palestina Bahkan di sana mereka mendirikan pemerintahan, tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar Sehingga Allah menghukum mereka dengan cara menirimkan hamba-hambanya yang tangguh Untuk menghancurkan pemerintahan mereka sehingga binasalah mereka Hal ini tertulis di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Sekarang bisa kita lihat betapa gigihnya masyarakat Palestina mempertahankan Al-Aqsa Mereka terus berjuang dan tak pernah gentar sedikit pun meski dihujani rudal, dibombardir senapan Bisa dibayangkan, bom melawan batu, senapan melawan katapel, dan warga Palestina tidak pernah mundur akan hal itu Karena mereka percaya dengan janji Allah yang tertulis dalam Al-Quran Keteguhan iman mereka yang membuat mereka bertahan meski harta Dan keluarga yang jadi korbannya, istri dan anak-anak mereka dibantai keji oleh bangsa Yahudi yang kita sebut Zionis Operangan ini akan segera selesai Insya Allah, kesengsaraan rakyat Palestina atas kezaliman Zionis Israel itu segera berakhir Kesembongan yang diperbuat oleh Israel dan melakukan kerusakan di bumi akan segera usai Dan tidak ada episode keberlanjutan Sungguh pasti akan tamat, sesuai dengan janji Allah Mari kita doakan untuk seluruh masyarakat Palestina selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang tiga janji Allah kepada bangsa Yahudi Dua janji sudah terpenuhi dan hanya menunggu waktu untuk janji yang ketiga Jika janji ketiga itu terjadi, maka terbebaslah kesengsaraan masyarakat Palestina Semoga saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang ditegukan imannya Doa kita selalu tercurahkan untuk saudara kita di Palestina Tuliskan doa kalian di kolom komentar untuk saudara kita di Palestina Sekian dulu dari saya Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir Selebihnya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah Dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa Semoga teman-teman doa yang cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!